MANTOS AUTO CONTES 2019 MANTOS AUTO CONTES ini adalah gelaran kontes modifikasi mobil dan motor Dalam event ini diikuti oleh ratusan peserta baik motor dan mobil Permisi kakak, bisa ceritain gak peran serta MDTX pada event kali ini? Seperti pada event lainnya, pada event MANTOS AUTO CONTES 2019 kali ini MBTX mengadakan kontes modifikasi untuk interior dan juga untuk jog motor Yaitu MBTX Awards dan MBTX Riding with Style Awards Sementara untuk motor, dari total peserta 145 motor yang mendaftar Kita sudah mendata ada sekitar 39 motor yang menggunakan bahan MBTX pada bagian jognya Dari kontes MBTX Award Mobil Dari 102 mobil yang mendaftar dan sudah tercatat Itu ada sekitar 34 mobil yang menggunakan bahan MBTX untuk modifikasi interiornya Tentu angka tersebut cukup mengejutkan bagi kami Karena setiap tahunnya jumlah peserta di Manado untuk kontes modifikasi interior itu terus bertambah Dan semoga juga dapat memberikan inspirasi kepada para pengguna mobil lainnya Baik di MANTOS ataupun di kota lainnya Jadi itu yang bisa saya cakap tentang kontes MANTOS kali ini Terima kasih Oke terima kasih Yuk kita lihat peserta-pesertanya Ini adalah salah satu peserta MBTX Award Ya ini adalah salah satu peserta lagi dari MBTX Award Kita bisa lihat disini desain interiornya wah begitu luxury Wow disini ada tempat winenya Kita bisa sambil nonton Disini ada 4 LCD Ah dan ini juga ada LCDnya Lampu-lampunya juga begitu mewah Seperti pada penjurian di kontes lainnya Jadi pada MBTX Awards ini kita melakukan penilaian untuk kreativitas dari pelapisan Mulai dari jog kemudian juga ada panel pintu Dashboard Headrest Bagian audio juga Sampai dengan finishingnya Nah itu semua yang dinilai sampai nanti akhirnya kita mendapatkan poin tertinggi untuk dijadikan juara Jadi dari seluruh peserta sudah berapa banyak yang menggunakan bahan MBTX? Oke jadi total peserta itu adalah 108 peserta mobil kontes dari MANTOS Sementara mobil yang menggunakan bahan MBTX tercatat itu sudah 34 mobil yang menggunakan bahan MBTX untuk modifikasi interiornya Oke terima kasih kakak silahkan melanjutkan penjuriannya Dan ini adalah salah satu peserta MBTX Award dengan desainnya yang mewah Dan ini disini juga ada tempat karaoke-nya Ada tempat main games-nya Wah begitu mewah sekali desainnya Terima kasih telah menonton Oke jadi itu tadi adalah beberapa dari peserta yang mengikuti MBTX Award Sebentar kita akan lihat siapa ya pemenangnya Pemenangnya MBTX Lovers Yuk kita tanya-tanyain pemenangnya Nama saya Ardolo Langitan Dari Rik Signature Series Konsepnya dibikin Alak-alak Elegant Style Oke Nama saya Vibria Andilaksono Motor saya Nufu ini saya konsepkan Stand Elegant Kita kerjakan kurang lebih sekitar satu bulan Terima kasih telah menonton Ya nama saya Stephen Kekung Konsepnya elegan Untuk interiornya Kayaknya belum dirubah Mungkin eksteriornya Rencana mau pasang sang grup Nama Will Tulungan dari Triplor Automoto Club Nah pertama Rasa senang ada Karena bisa dapat di podium kedua Mengenai MBT Ya perasaan senang Senang sekali Kalau konsep interior Kita ambil dari tema VIP Luxury Di mana model-modelnya seperti VIP-VIP yang kabin-kabin di dalamnya VIP semua gitu Nama Chandra Longdong Dari Go Auto Wars Untuk konsep Menuju kebanyakan Di elegan Untuk kedepannya ada perubahan Bagian Pintu akan ditambah minibar Baru Bagian belakang juga Akan mau ditambah minibar Kira-kira Ya jadi itu tadi adalah Keseruan dari peserta-peserta MBT Sampai jumpa di kota berikutnya Dadah Kira-kira